selamat menikmati Aset milik masyarakat targetnya kan 126 juta bidang dan sampai saat ini sudah selesai 110,5 juta bidang memang kita targetkan di akhir 2024 nanti itu bisa mencapai 120 juta bidang sisanya 6 juta akan diselesaikan di tahun 2025 khusus untuk Jawa Tengah sendiri itu targetnya adalah 21 juta bidang sudah tercapai 20 ya sudah 90 persen kita harapkan dengan persentase yang secara nasional sudah 110,5 di Jawa Tengah sendiri sudah 90 persen lagi itu segera kita deklarasikan kota-kota lengkap di seluruh Indonesia saat ini baru 13 dan saya targetkan di tahun 2024 ini itu bisa 100 kota lengkap untuk di Jawa Tengah sendiri yang sudah masuk kota-kota lengkap? di Jawa Tengah sendiri Tegal sudah ya kemudian Sulu juga sudah menjadi kota lengkap termasuk mana lagi ya nyusul Sulu Tiga tapi targetkan adalah 100 kelebihannya kota lengkap itu jelas seluruh tanah sudah terdaftar terdaftar dimasukkan di sistem elektronik semuanya aman untuk kendala sendiri Pak dalam pelaksanaan program ini apa? di dalam mana Pak? kalau kendala untuk program PTSL ya legalisasi aset masyarakat milih rakyat ini adalah PBATB karena tidak semua wali kota, bupati itu melepas PBATB-nya karena permasalahannya bukan bupati atau wali kotanya pelit karena permasalahan itu perda tapi ada juga setiap daerah yang perdanya juga memberikan keringanan kadang-kadang hanya 40 persen ada juga yang 0 persen selamat menikmati